Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Nur Arifiah, Guru SD Negeri Berdagangan 02, Kecamatan Duguhwaru, Kabupaten Tegal. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu Pemahaman Gagasan dan Prinsip Pendidikan Berdasarkan Kihajar Dewan Tara. Ada lima modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dua, mendidik dan mengajar. Tiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Empat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta lima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dari perang sebagai guru. Kemudian, memproyeksikan diri. Mau menjadi guru seperti apakah kita di masa depan? Dalam proses ini, kita mempelajari tiga hal. Yaitu, pertama, mengenali diri dan perang. Seperti apakah saya? Mari kita lihat. Apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantar. Bahwa manusia Merdeka, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada beserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan. Dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ing-Ngarso-Suntulodo, Ing-Madyo-Mangun-Karso, Tutwuri-Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelebihan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada tiga hal yang harus diketahui. Pertama, mendidik meniluruh. Dua, pendidikan selama satu abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikom. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikom terdiri dari satu kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Dua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sebuahnya, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak ibu guru hebat, modul ketiga yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi tri sakti yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Dan tujuan akhirnya, seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu Guru Hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya. Bapak dan Ibu Guru Hebat, setelah mengikuti paparan pemahaman merdeka belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu Guru Hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman merdeka belajar ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.